Oke, salam kawan-kawan ku semua. Saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih juga karena telah sudi datang ke channel saya. Dan saya harap channel ini manfaat kepada kawan-kawan di luar sana. Saya sekadar C ini bukan untuk saya sebagai seorang politik dan sebagai seorang yang menyokong di sebelah sana dan menyokong bagaimana pihak. Ini pandangan pribadi saya. So, saya harap ada manfaat kepada kawan-kawan. Dan sekiranya kawan-kawan rasa channel saya ini manfaat, kawan-kawan boleh tekan tombol lonceng di bawah serta subscribe yang warna merah itu dan like. Dan kalau kawan-kawan tidak komen itu pada pandangan saya yang manfaat sikit. Biar saya boleh tahu, so saya akan baca dan saya akan perbaikikan apa yang kawan-kawan rasa mungkin ada yang komen seperti ada gagap apa semua. Karena ini pandangan pribadi. So, saya tidak pakai tag, saya tidak pakai apa, saya betul-betul pakai akal pikiran yang saya sekarang ini. Saya terus keluarkan. Oke, isu yang saya nak cerita ini. Kenapa saya kata pakatan harapan pasti menang? Ini compilation saya sendiri ya. Kita tengok mudah saja. Oke, kita ambil di part sebelah sana. Kita ambil yang komponen yang paling besar sekarang ya, yang memerintah. Oke, kita tengok pati amno. Siapa yang ada di dalam pati amno sekarang? Orang yang ada di dalam pati amno sekarang nih, kalau mungkin di saat akhir nanti, kalau PRU ke-15 nih, mereka tukar orang itu, kemungkinan besar boleh menang. Itu penangan pribadi saya. Dan, kita tengok. Kalau orang ini menang di tempat dia, tetapi di tempat lain akan kalah. Karena isu mereka tetap dimainkan. Nah, isu yang nak dimainkan itu saya tak payah cerita. Kawan-kawan semua tahu. Oke? Lagi satu, kalau kita nak lihat, pemimpin daripada barisan nasional yang dulu ini, mereka sudah ambil duit rakyat terlampau banyak lah, mengayakan diri mereka sendirilah. Senang cerita nyencam tu lah. Terbukti kan? Ada yang beratusan ribu, ada yang sampai bilian-bilian. Kita nih, kalau dibagi dengan saya, duit itu, tak payah banyak. Seratus ribu sudah cukup. Orang-orang kampung. Yang terbaru nih, ada sampai mengatakan duit 2 juta, money pocket. Tak sedih kita dengar. Kalau memang betul macam itu kan, banyak nih orang Malaysia nih yang tak ada yang susah. Kenapa kita boleh cek up macam itu? Apa asal unsur duit itu semua memang daripada hak kita semua. Itu yang saya nak cerita di sini. Dan kenapa nak sangat jawatan politik ini? Tujuannya untuk apa? Itu untuk di belah pihak sana ya. Kenapa nak dah kaya raya nak duduk dekat jawatan politik? Tujuannya untuk apa? Nak membantu rakyat? Duit banyak, bantulah. Itu cara membantu rakyat. Kalau duit banyak. Tidak ada juga saya nampak membantu di situ sebenarnya. Ini saya tidak menjatuhkan mana-mana pihak ya. Tapi hakikat yang orang sendiri tahu. Simple aja kita punya cerita nih. Oke. Part situ habis. Kita pergi part. Pas. Pas. Berapa negeri boleh memerintah. Yang semua maklum dari satu Malaysia. Kelantan. Terengganu. Perak. Kedah. Perak ini kadang iya, kadang tidak. Kedah kadang iya, kadang tidak. Terengganu pun kadang iya, kadang tidak. Yang betul-betul di Volpeg dekat Kelantan. So, bagaimana? Berapa yang kita konfidensi dia boleh dapat? Tidak juga. Sabah Sarawak. Dia. Tak boleh masuk. Pas. Nah, Amno juga. Tidak boleh masuk ke Sabah Sarawak. Bagaimana? Amno dekat Sabah bolehlah. Dekat Sarawak tak boleh masuk. Bagaimana? Oke. Kita tutup di situ. Dua parti ini lagi. Kita masuk kepada parti yang Perdana Menteri kita sendiri punya. yang dia bawa daripada yang PKA dan anggota BESATU sendiri ada yang ikut dia sekarang berapa orang dan kalau kita lihat BESATU dulu menang jujur saya kata BESATU itu menang daripada tiketnya Tunduk Tom Hadi dan tiketnya mereka bergabung dengan Pakatan Harapan tapi ini dia bergabung dengan parti lain kita dah tak tahu bukan wakil rakyat daripada bersatu ini orang ini sangat orang-orang yang kuat pun dah keluar semacam mana yang mereka sekarang ini karena kita nampak tak payah tengok hari ini pemerintah pun kita tengok dia masukkan anggota dia yang daripada yang dia ambil daripada Azmin dan daripada dia sendiri dia semua letakkan dalam kabinet ini UMNO sendiri pun petikai kalau pas dia senyap lah agak senyap sedikit di situ tapi daripada UMNO tujuannya untuk bergabung adalah untuk nak menjatuhkan balik Pakatan Harapan itu saja dan yang kedua sebabnya Perdana Menteri kita nak jadi Perdana Menteri lah itu saja pleasure-nya oke kita pergi kepada Pakatan Harapan kita tengok 3 parti PKR DAP dan Amanah kita tengok ya siapa orang anggota PKR yang ada duit 100-100 juta tak ada di situ kita sudah nampak di situ dan banyak orang mengatakan mereka gagal eh 22 bulan pemerintah dengan 41 tahun apa yang kok orang tidak paham orang dah buat lubang besar-besar lubang besar-besar diorang nak pergi tutup lubang itu tidak mudah lah jadi itu banyak rakyat nih yang tidak paham-paham di situ katanya tak boleh ini dulu kata ini nak dibuang yes tidak nilai inilah inilah mereka tuh cuba nak mengurangkan tetapi tidak terdaya sabar kalau geng lama pemerintah tetap boleh buat belum tentu dia senang kita nih sebagai rakyat masuk bulut buaya eh keluar bulut buaya masuk bulut naga dikerjakannya itu saja sebenarnya mereka cuba membantu tapi tak termampu karena lubang itu dah dalam kalau dah bilian-bilian itu yang hilang bagaimana jangan kita tengok negatif itu pandangan saya ini yang saya nak tengok rakyat semua mengatau macam itu banyak tidak banyak tapi saya tengok yang kalau dekat saya punya ini oke semua komen-komen banyak yang oke juga bagus juga tapi yang saya jumpa kebanyakannya kalau face to face sengaja-sengaja saya tanya politik seperti itu itu yang patut diubah sebenarnya saya tak suruh sokong yang mana-mana tapi saya cerita macam ini supaya tengok kebenarannya dekat mana oke oke itu ibab pakatan harapan punya ini PKR oke kita masuk kepada pati amanah pati amanah adalah sepihan daripada pati pas dan kita tahu orang-orang dia pun oke lah tidak masalah daripada penyelewengan duit ke apa tidak tidak ada saya tengok anggota mereka oke semua amanah DAP nah ini yang paling kontroversi dimomokkan usi pukauman manjang kenal ke dia saya tak katalah DAP ini bagus juga ataupun jahat juga tidak tetapi ini tengok kecoh-kecoh-kecoh DAP diam juga tidak juga mau membalas dengan statement-statement dia sebab dia tahu itu buang masa semua jadi kita nampak di situ ya kenapa itu saya kata kenapa boleh menang karena tiga pati ini seperti yang saya katakan di video saya yang lepas oke tiga-tiga pati ini dia boleh menjelajah satu Malaysia tapi kalau berlainan dengan parti sebelah sana itu dia tidak boleh menjelajah seluruh Malaysia karena dia mainkan isu isu yang sangat sensitif pada rakyat mungkin kepada kaum yang majoriti mereka cuba dapatkan tapi minoriti punya kaum kaum-kaum lain tidak dapat nak terima dan banyak juga yang saya nak sentuh di sini untuk orang-orang Sarawak sendiri kalau anda mendengar statement saya ini tidak usah anda melenting tidak usah anda marah anda fikir baik-baik saya kadang-kadang bercakap dia kias kiasan tapi kena paham dia nyenyai kerajaan Sarawak itu kalau hari itu memang yang 22 bulan ini Pakatan Harapan memerintah dan tak nampak dia punya hasil jangan salahkan karena kerajaan Sarawak sendiri ketua menterinya siapa mereka mainkan isu politik dia menyekatkan sedikit benda-benda yang untuk rakyat supaya nampaklah keburukan ini di Sarawak mereka buat ini di pusat mereka sokong kerajaan pusat ini pemainan politik senang hanya simple saya tidak mau masuk dalam isu itu tapi satu hari saya akan bahas kali isu ini untuk orang Sarawak supaya paham benda ini politik namanya tapi banyak yang saya tengok kadang saya tengok komen di saya punya facebook Instagram hal-hal yang seperti ini benda ini simple sembang kopi tidak usah kita nak ini politik macam itulah jangan kita emosi saya pun sembang hanya untuk kita tahu apa yang kita nak buat pilihan akan datang seperti itu tidak saya kata yang di sebelah sini ini semuanya jahat ataupun baik ataupun tak baik tidak dan di sebelah sini juga tidak juga baik tapi kita pilih negara kita ini kalau kita tidak jaga negara kita berhutang banyak apa semua segala macam masalah ekonomi kepada kita dan peluang pekerjaan tidak ada apa segala macam untuk diri kita sekarang ini mungkin oke anak-anak cucu kita jangan kalau tak nikah tak apalah tapi kalau kita nak nikah ada anak ada zuriat jangan pemimpin bertahun-tahun mengayahkan sendiri kalau curi sedikit tak apa bukan 10 juta 20 juta dicuri ratusan juta masih tak cukup jadi macam mana sudah dapat duit sudah hilang kuasa nak kuasa lagi nak lagi duit tujuannya untuk apa bawa duit temati ke dalam lubang kubur sudah tahu masuk ke lubang kubur bawa kain putih buat lagi banyak-banyak sudah-sudahlah kalau sudah ada banglo 1 ada kereta ada 10 biji ada bini ada 10 apa lagi yang mau ini bahasa saya agak kasar sedikit menjenis sorry kepada kawan-kawan tapi itu bahasa kiasan serang cerita jangan apa bini 10 ini tak ada macam itu ini kan bahasa kiasan saja oke saya tidak mau cerita panjang-panjang nanti kita sambung di video akan datang pilihlah pilihan anda di tangan anda tapi itulah yang saya dapat nak cerita kenapa saya kata macam itu jadi kalau di sebelah pihak sana pikir apa yang kau pikir ini ada logiknya ya ubahlah jadi tukarkan orang-orang ini tadi dan buat struktur semula dia punya komponennya supaya kuat nanti bersaing secara sihat oke thank you saya ucapkan terima kasih karena anda telah menonton channel saya ini saya harap kawan-kawan dapat manfaat sedikit dan jangan lupa ya di bawah itu tolong saya subscribe supaya channel ini boleh berkembang dan tekan like jika perlu anda rasa ada manfaatnya saya tekan tekan tombol loceng ya oke salam dari saya selamat menikmati selamat menikmati